Hai netizen, bagi Anda KPM penerima bahan sos BPNT siap-siap saja bahwasannya kemungkinan besok bulan depan atau bulan Oktober akan dilakukan untuk proses pencairan bahan sos dengan cara yang berbeda dengan cara sebelumnya yakni bisa menggunakan HP, KTP, ataupun dengan scan wajah atau biometrik Lalu apakah semua daerah akan seperti itu? Berikutnya bagaimana kita menyikapinya sebagai keluarga penerima manfaat? Makanya kita akan coba temukan jawabannya pada video kita kali ini Saya sarankan mohon nanti videonya jangan dipercepat agar informasi yang diperoleh tidak setengah-setengah dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan Baik, silakan disimak informasi lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda Masih di channel Youtube Hariska Vlog playlist Info Bansos Bagi Anda yang selalu senantiasa menyima informasi di video ini Mudah-mudahan ya doa terbaik selalu menyertai Anda semua Selanjutnya seperti biasa bagi Anda yang mungkin baru bergabung di channel saya Atau baru menemukan channel saya Mari turut mendukung channel ini agar terus berkembang Dengan di klik subscribe bagi yang belum Dan silakan untuk dibantu di share video ini di media sosial Anda semua Tindakan yang mudah bagi Anda namun sangat berpengaruh bagi pekerjaan kami Untuk mengembangkan channel yang bisa memperkaya informasi Anda seputar bantuan sosial Baik langsung saja kita akan menuju ke topik pembahasan kita kali ini Jadi seperti yang semuanya kemarin sudah di upload informasi ya Di Youtube channel Lin Jam Sos OK Di sana ada konfensi press dari Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Risma terkait bantuan sosial Nah di sana ada hal yang saya garis bawahi ya terkait penyaluran bansos BPNT atau bantuan pangan non-tunai Nanti untuk video aslinya ya akan saya sertakan juga pada video saya kali ini Pada intinya informasi yang disampaikan oleh Menteri Sos Pada intinya ya Meninformasikan bahwasannya untuk penyaluran bantuan pangan non-tunai atau sembako Nantinya pada bulan Oktober akan dilakukan dengan cara yang berbeda dari cara yang sebelumnya sudah dilakukan Kalau sebelumnya pencaran yakni melalui kartu KKS Namun besok bulan depan atau bulan Oktober insya Allah akan dilakukan uji coba penyaluran bansos Yang ini tanpa menggunakan KKS atau bisa menggunakan yang pertama HP atau handphone ya Di sini bisa menggunakan informasinya bisa menggunakan HP yang jadul ataupun HP yang Android ataupun smartphone Berikutnya yang kedua bisa menggunakan KTP Dan yang ketiga nanti bisa menggunakan scan wajah atau biometrik Selanjutnya untuk uji coba ini nantinya akan dilaksanakan pada tujuh provinsi di Indonesia Yang akan dimulai pada bulan Oktober Untuk ketujuh provinsi itu mana saja Sementara ini saya masih belum memperoleh informasi pastinya Karena pada video yang juga di upload di Youtube Linjan Sooke Juga tidak menyebutkan provinsi mana saja yang nantinya akan dilakukan proses uji coba Tapi untuk mempersiapkan diri ya jaga-jaga Jadi nanti apabila provinsi Anda ditunjuk sebagai tempat uji coba untuk penyaluran bansos Berbasis KTP ataupun HP atau biometrik ini Ya jadi jangan kaget Insya Allah nanti juga ada tim yang membantu atau untuk mengarahkan seperti apa dan sebagainya Berikutnya untuk bansos yang nantinya akan diberikan itu tidak boleh digunakan untuk membeli rongkok ya Dan juga tidak boleh digunakan untuk membeli miras atau minuman keras Selanjutnya untuk satuan harga pokok yang nantinya akan diberikan itu juga sudah menyesuaikan Standar HAT atau harga eceran tertinggi dari tiap-tiap bahan pokok Jadi nanti tidak akan melebihi dari harga HAT Tiap-tiap sembako yang akan diberikan kepada KPM Jadi kesimpulan pada video kali ini insya Allah besok bulan Oktober akan dilakukan uji coba untuk penyaluran bansos Yang ini menggunakan media ada yang menggunakan KTP Berikutnya juga bisa HP dan juga biometrik Nantinya akan diuji coba kan pada 7 provinsi di Indonesia Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Untuk video aslinya kita akan simak video berikut ini Nama saya Alisha, saya dari INews Bu Ya kan diketahui BPD itu sebesar 200 ribu rupiah Cuman saya dapat kabar bahwa ada masyarakat di Bogor yang mendapatkan sembakonya itu tidak sesuai dengan harganya Jadi ada yang mendapatkan cuma 5 item, ada yang 9 item Nah kira-kira rangkah kedepannya untuk menyiasati hal tersebut bagaimana? Terima kasih Bu Terima kasih Dan itu bukan hanya di Bogor banyak sekali case seperti itu Nah karena itu ke depan nanti insya Allah bulan ini Oktober Oktober ya Oktober itu kita akan coba, kita akan uji coba Jadi nanti tidak perlu pakai kartu Jadi tidak perlu pakai kartu Dia bisa menggunakan handphonenya kalau dia punya Meskipun handphonenya jadul Meskipun ya handphone Apa namanya, smartphone juga Dan bisa KTP Jadi KTP dan bisa biometrik Jadi bawa aja Saya mau belanja Dan itu dimana saja Semua akan menjadi ewarung Tapi nanti tidak bisa keluar untuk beli rokok Dan tidak bisa keluar untuk beli minuman keras Dan nanti itu ada standar harganya Kalau melebih misalkan beras Lebih dari HET Harga eceran tertinggi Maka itu tidak akan keluar Nah ini nanti Oktober Insya Allah kita akan uji coba di beberapa Tujuh provinsi Terus Tujuh provinsi Kita akan coba Jadi nanti kalau misalkan Saya punya usaha warung Saya mau mengikut program ini Dia tinggal download Chris Kami disiapkan softwarenya oleh BI Bank Indonesia Tinggal download Maka kemudian dia bisa nanya nih Siapa yang datang ke situ Termasuk nanti untuk PKH Jadi dia bisa belanjakan Jadi saya datang Saya enggak punya Saya enggak bawa KTP Saya enggak bawa Saya enggak punya handphone Dia bisa datang Di foto Kemudian keluar namanya Keluar Kemudian Dia tinggal belanja Klik-klik-klik gitu Sehingga kita punya report Mereka belanja apa saja Dan harganya berapa Tapi nanti Kalau melebihi dari harga HET Maka Harga eceran tertinggi Maka tidak akan bisa keluar Itu anu kita Apa namanya Penyelesaiannya Alternatif penyelesaiannya Seperti itu Gitu Cukup Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih ya Ini live kan Iya Iya Terima kasih 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 Terima kasih